Intro Halo semuanya Kembali lagi di videonya kita Tadi gue nanyain ke kalian Untuk memberi gue pertanyaan-pertanyaan di twitter Makasih yang udah nanyain Yang belum dijawab pertanyaannya Mungkin nanti gue bisa jawab Kapan-kapan Btw, hari ini timnas kalah Oke, sekarang gue udah dapet pertanyaannya Di laptop gue Pertanyaan pertama datang dari Ad Federico Joko Rasanya musim semi atau autumn Dan musim dingin di Jerman kayak gimana sih Dan gimana juga rasanya tinggal di negara 4 musim Jerman itu termasuk negara yang Kalo zommer gak terlalu panas Kalo misalnya winter dingin banget Kalo misalnya musim gugur dingin Musim semi juga dingin Jadi intinya Jerman itu tuh dingin terus Kalo misalnya musim semi atau autumnnya Rasanya ya gitu aja sih sebenernya Dingin, adem Terus yang bete sebenernya kalo misalnya gak ada matahari Jerman itu terkenal Cuacanya tuh gak terlalu bagus Terus kalo misalnya musim dingin itu Dinginnya bisa sampe minus Kayak minus 15 Minus 18 Kayaknya minus 20 juga pernah deh Terus selanjutnya Pertanyaan dari Ibrahim Khalil Dia nanya Would you like to do some YouTube collabs Once you're back to Indonesia Boleh-boleh aja Tapi gue gak tau kapan gue pulang Dari Ningsih Widya 20 Katanya suka nonton drama Korea juga gak kak Gue tuh jarang banget nonton Seris gitu loh Seris atau drama Gue lebih suka nonton tuh variety show Itu gue suka nonton Tiap minggu Hampir tiap hari Kalo misalnya kayak Drama tuh gue nontonnya Gue tanya dulu sama orang Ih bagus gak? Cheesy gak? Typish Korea gak? Kalo bisa dibilang Ya romantis-romantis Typish gitu Jadi gue gak nonton Yang decent enough to son aja tuh Gue sampe sekarang belum nonton Karena orang-orang bilang Ya ceritanya Tipikal Korea Gue kurang suka sih sebenernya Cerita-cerita romantis kayak gitu Gue lebih suka tuh ceritanya tuh yang warming gitu Makanya gue suka banget Reply 88 Itu gue suka banget FYI Ampe sekarang Episode terakhirnya tuh Gue gak pernah nonton Karena di episode terakhir tuh Kayak udah terlalu terfokus Sama si Doxon Dan si Pak Bogum gitu Gue kayak males Terus Dari indah PSR Katanya Kak ada niatan buat tahun bareng buat Dindo gak? Atau tetap di Jerman Kalo lagi gak pengen-pengen pulang banget Gue gak pulang Gue tuh pulang paling cuma 2 tahun sekali Gue bukan tipe orang yang Setahun sekali pulang Karena tiket dari Jerman ke Indonesia Itu mahal Dengan uang segitu tuh Gue bisa ke negara lain Nisa Nama Lia Nanya Kak ada rencana ambil S2 enggak? Kalo ada mau ambil di mana Dan apa Rencana ada Kan gue nih bentar lagi selesai bachelor Insya Allah Februari Itu gue mulai tesis So far sih kepikirannya cuma S2 S2-nya gue gak pingin shamey lagi Tapi gue pingin yang kayak lebih Combining both chemistry Sama kayak business gitu Jadi gue kayak pingin ambil Bershap shamey Karena gue pingin itu kerja di industri Terus Adinda PRYN Nanya Do you ever feel lonely When you live in Berlin? Gak pernah Gue malah seneng banget Kalo gue sendirian gitu Aneh ya? Gak juga sih Lailahanu nanya Ke persiapan Paling awal Untuk bisa kuliah di luar negeri Itu apa? Googling U-O-N-I-V Ke apa aja kebiasaan natal orang Jerman? Christmas dinner Terus kalo Misalnya lagi Desember-Desember kayak gini Banyakan ke Christmas market Atau Vinaxmark Ngumpul sama keluarga Sama temen terdekat Diva SLM nanyakan Ceritain hal konyol pas SMA dong Apa ya hal konyol pas SMA? Mungkin semua hal di SMA gue konyol Lupa gue Rini RC Gimana cara nanganin homesick yang parah? Mencari kegiatan sih Di tempat kamu berada sekarang Misalnya lu tinggal Di Misalnya ngekos gitu Misalnya di Bandung lah Terus Kordoli Jakarta gitu Terus lo homesick Bisa gak sih lu di Bandung homesick? Kayak Jakarta-Bandung kan deket Anyways Misalnya kayak gitu Ya anggaplah tempat baru lo itu Sebagai rumah sih Jadi lu gak akan merasa homesick Kalau kayak gini gue kan Gue ngerasa jaman tuh Rumah buat gue Terus Jakarta jaga rumah Itu mungkin alasan kenapa Gue jarang homesick juga Dari Fathia NRZ Nanya Hai Kak Gita Gimana tanggapan Kak Gita Dengan berita yang sedang up saat ini Seperti yang sedang terjadi di Aleppo Sedih Gak habis pikir Sebenernya Tapi Ya emang Beberapa orang di dunia ini Emang gak semuanya baik Beberapa ada yang Sebenernya Setan Tapi Wujudnya manusia Cici SY22 Nanya Asli orang mana? Complicated Nyokap gue Selumatra Selatan Bukan Palembang ya Bokap gue Jawa Tapi gue lebih Seneng dibilang Orang Selumatra Selatan Maaf ya Yang gue tuh ada kayak Pakistan gitu Nyokap gue Gue gak tau Obdiada Cinanya Karena gue putih SCF FN29 Nanya apa yang gak kita lakuin Kalau lagi kangen rumah Kangen Indonesia Jarang kangen sih Sebenernya Gue untuk hal-hal yang kangen Gimana-gimana tuh Gue bisa Nahan diri sih Iya gue kangen Indo Gue kangen makanannya Tapi sekedarnya aja Gitu loh Kayak Gak gimana banget Sampai era gue Aduh gue mesti gimana Buat melupakan kangen gue Gak gitu banget sih Kalau kangen yaudah Besok udah lupa Mau Lida Kriyani Nanya What's your favorite song Now Depends on your feelings And it would be nice If I can meet you When you come back to Jakarta I'm waiting Favorite song Gak ada Gue jarang banget dengerin lagu Handi Tara Nanya kaget Bagi tips buat manajemen waktu Dong Apa ya Tipsnya Jangan prokrastinate Kali ya Terus ya prioritas Kak Villa Dinda Underscores Nanya Kak gimana caranya Supaya bisa memotivasi orang Atau enggak Jadi pembicara Seperti kakak Kan gue nge-youtube nih Gakudah nih Gue kayak gini aja Gini ngomong seperti biasa Depan kamera Gue nge-blockan Tiba-tiba kayak orang Memotivasi banget Gitu Sebenernya sih Sebenernya gue tuh kayak Gak ada sama sekali Tujuan gue untuk Memotivasi orang Karena gue tuh cuman Ngomongin apa yang gue pikirin doang Jadi kalo bisa dibilang Gimana cara memotivasi orang Gue gak tau Yuan Indalux Nanya Hai Mbak Gita I wanna know How's your opinion about jodoh Apa yang gue percaya Apa yang gue yakin adalah Jodoh Maut Rezeki Itu tuh udah ada yang ngatur Especially jodoh sih Kan sekarang banyak tuh orang-orang Galau-galau Atau kayak Orang-orang yang pengen nikah Tapi kayak dia Cari-cari dulu Mana ya Yang kira-kira Pas buat jadi suami Atau dari istri Itu tuh menurut gue agak Membuang waktu Dan energi lo Karena sebenernya Bukan lo gitu Yang nentuin jodoh lo In the first place Disini Wafi Nanya Assalamualaikum Kak Gita Waalaikumsalam Kala-kala di Jerman tuh Gimana cara mengontrol diri kita Terhindar dari hal-hal negatif Salam dari Sumatera Barat Salam balik Mungkin tuh dari diri lo sendiri Sebenernya Dan yang pasti Karena lingkungan Kalo di Jerman itu Lingkungan itu sangat Menentukan Gimana lo bersikap Gimana lo bertingkah Terus Gimana cara lo omong Jadi ketika lo di luar negeri Usahain buat Deketin diri lo dengan Tukang minyak wangi Biar wangi juga Pertanyaan dari QPai Yot-yot-yot Assalamualaikum Kayak gitu Waalaikumsalam Kakak ngerasa nyesel gak Sama diri kakak yang sekarang Have a good day Dan sukses lo Sukses lo juga Enggak Why? Kenapa nyesel? Will Permana 70 nanya Fobia sama apa? Gue itu Gak takut sama serangga Gak takut sama kecowak Gak takut sama laba-laba Gak takut sama ketinggian Gak takut sama hantu Gak takut sama gelap Gak takut sama ruangan sempit Tapi takut sama apa ya Atau tripophobia kan Itu gue gak takut sih Lebih kegeli aja liat ya Yang total-total tuh Mimimila nanya Kak Gita kuliah disana Syarat lulusnya apa aja Susah gak? Mau buat lulus ujian aja Susah Lagi lulus kuliah Syaratnya ya lulusin semua mata kuliah Seperti biasa Tesis Kalo gue sih kerja di lab Selama 2 bulan lebih Ikutan ke research group gitu Terus Kerja disana Nulis tema yang sesuai Yang udah di-decide Terus Vertadigen Atau Defense Terus lulus deh Ceritain pas awal ketemu Kak Paul dong Cerita tentang masa SMA Lagi tuh di Jakarta juga ya Rat Ferry Temu Paulus 2012 Pas kita berdua lagi Libur Selesai Stuttgart Terus Main bareng Terus Yaudah deh Terus tentang masa SMA Ngapain ya masa SMA Gue SMA cuman Main capsa doang Sama main bola Sama les kerjaannya Udah EnoTrianti97 Nanya kesulitan Sebesar sama Koli Jerman Apa sih Tonton video Yang ini ya Ini menunjuk kemana lagi Nolandre Nanya pendapat kakak Tentang pendidikan di Indonesia Setelah malah Kurang lebih 12 tahun Belajar di Indo Terlalu teori Jerman juga teori sih Cuma kayak Cara kita mikir Cara kita ngeliat case tadi Kita tuh lebih ditutup Buat kritis Sementara di Indo itu Kita cuman kayak Ngeliatin guru Guru itu beneran Ngajarin Murid itu tuh kayak Nggak diajakin Buat diskusi Nggak diajakin Buat ikutan mikir Disitu sih Makanya kenapa Mungkin orang Indonesia Kurang kritis karena itu Dan takut salah Takut ngulain pendapat Karena emang Selama sekolah Mungkin di rumah juga Kita tidak diikut Kesertakan Pemikiran kita tuh Nggak ditanyain gitu loh Sama yang ngajarin Kayaknya ibaratnya tuh Yang ngajarin itu tuh Nggak peduli apa yang kita mikir Terus Nisha nanya Halo kak Gita Kan suka ikut Student exchange Ingin tau dong info-info nya Berat program itu Student exchange yang gue ikutin Which is Erasmus Plus Itu cuman bisa Diikutin sama orang Yang tinggal di Eropa Untuk Student exchange yang lain Gue kurang tau Gue cuman tau ASX doang Mungkin lo bisa google Tentang ASX D-H-Y-Z-K-R-H Assalamualaikum kak Gita Waalaikumsalam Gimana sih cara kak Gita Bisa lancar ngomong Di depan kamera Like Chas-chis-chus Thank you Karena gue kayak ngerasa Ah zoe-zoe ngeliatin Gue cuman kamera Jadi makanya gue bisa ngomong Dengan lancar Terus Wilpermana nanya lagi Alat musik apa yang kak Gita bisa Waktu gue di Jakarta dulu Gue les Gitar klasi itu 7 tahun Terus gue les keyboard Itu sekitar 3-4 tahun Terus Abis itu gue pindah ke les drum Gue itu dulu main drum Sempet mangul juga di SMA gue Gue les drum itu di Di Yamaha sama di Farabi Ins Gezam tuh sekitar 3-4 tahunan Gue lulus SMA pun Gue masih sempet main drum setahun Terus sekarang gue udah lupa semua Karena gak pernah di Latih Afifah Majub nanya What course you're taking in Ireland? I don't live in Ireland I live in Germany But we just wanna say That you're always looking gorgeous Beautiful It's all because of the camp Efrah Maulida nanya Melupakan Kak Gita Bagusan Farmasi apa keperawatan? Farmasi kali ya I don't know Di gue gue lebih suka ke farmasi Kalau disuruh pilih Karena gue bisa kerja di lab Atau gue di industri Kalau keperawatan kan gue Cuma punya satu area doang Which is misalnya di rumah sakit Gue merawat orang Ibaratnya Farmasi sepertinya lebih luas Suanti Kak Azhara nanya Kak Gita dulu belajar bahasa Inggrisnya Dimana? Keren pasti banget Kak? Perlu sih les gitu Gue les bahasa Inggris tuh Pindah-pindah Awalnya tuh dikit rumah Abis itu gue les di Lia Terus sampe situ Terus gue ke Amrik Terus nyokap gue itu Dia kayak ngetes gue gitu deh Ini pesen ini nih Misalnya Ternyata gue gak bisa ngomong bahasa Inggris sama sekali Entah gak bisa Entah gak pede Tapi sengit gue sih gak pede Akhirnya gue dipindahin ke The British Institute Disana yang ngajarin Native speaker Orang bule gitu Mostly orang Australia sama orang British Mulai dari situ Gue bisa Berani ngomong bahasa Inggris Terus Gue juga Nonton apa-apa Mencoba untuk tidak memakai Untertitel Atau subtitle Terus kalau misalnya Kadang-kadang gue Picking up American accent Itu gara-gara kerja gue dulu Nonton America's Next Top Model Terus Terus setiap gue ketemu Orang Mereka masih bilang gini You got American accent You sound like American Yeah because I watch too many American TV show Tara Banks show America's Next Top Model Terus mereka pada ketawa Ini true story Hai Johana nanya Pernah gak ditanyain temen Berapa hasil ujianmu Berapa IPmu Bukan nilai tur privasi ya Gue sebenernya gak Kenapa-napa sih Biasa aja Kalau ditanyain Gue jawab-jawab aja Gue rahasiain Enggak gue rahasiaini lah Gue bakal gitu-gitu aja Aprili Anjar nanya Kalau punya waktu kosong seharian Biasanya dipake buat apa Kak Nonton Umairamu Tia Nanya Give me some tips How to deal with haters And fakers Thank you Anyway you're so inspiring Please keep inspiring Hmm Gue pun masih tidak begitu pintar Diling dengan orang-orang yang seperti itu Mungkin kamu yang bisa memberi tips Di Jerman Ikut kegiatan apa Atau ikut komunitas apa gitu Tentang sosial kah Atau gimana Vanessa Sutrisno Dulu gue aktif di PPI Berlin Selama Dua tahun mungkin Atau tiga tahun Tiga tahun sih harusnya Sekarang gue gak ngapa-ngapain Dia juga nanya sekarang Rutilitasnya apa Saya gue udah gak ada kelas Ya ini Youtube Ngomong depan kamera Terus Foto-foto buat Instagram Melis Pertanyaan dari Saf Tiffany Kan kayak gitu sering kasih bandingin Indo di Jerman Terus kelebihan Indo di banding Jerman Ada gak kak Sebenernya tuh Kalau kita ngomongin Negaranya Menurut gue pribadi tuh Indonesia lebih punya Prospek Maksudnya prospek menjadi gara yang kaya Dari Rostov aja Indo punya banyak banget Ada batu bara Ada emas Ada minyak Dan lain-lain Kalau mau dari ngomongin Dari segi agrikultur juga Di Indo Ibaratnya Mau tanam apa tuh Bisa Alamnya bagus banget Tapi Yang membedakan adalah Human resource-nya Menurut gue Sumber daya manusia di Indonesia Itu sangat kurang banget Poverty masih dimana-mana Terus Pendidikan juga masih belum merata Misalnya orang kota tuh ada yang bisa Punya pendidikan tinggi Sementara di daerah-daerah yang terpencil Masih banyak yang gak punya kesempatan Untuk sekolah Dan Tidak mempunyai awareness Kalau pendidikan itu penting Ada itu kejadian Temen gue tuh pernah Volunteering di Rote Terus dia bilang Ternyata orang-orang yang kiranya Tidak sekolah itu Bukan karena dia Gak punya uang buat sekolah Punya Tapi uangnya itu dipakai untuk orang lain Padahal di Rote itu Gak ada internet Tapi Liat tetangganya beli laptop Dia ikut ambil laptop gitu Instead buat bayar sekolah anaknya Aina Hafiza nanya Hal apa sih yang buat Kak Gita Gak berhenti buat bersyukur Gue tidak memiliki Tidak menemukan alasan Untuk gue Tidak bersyukur Hari Nervitasari nanya First impression teman-teman kakak Yang beda agama Waktu baru temenan sama kakak Pas kakak udah pake kerudung Kayak gimana Gak ada yang peduli Kayak Orang sini tuh gak Terobsesi sama agama Dan kerudung Dan lain-lain Dia biasa aja Kaget cara cari pekerjaan Buat mahasiswa di Jerman Gimana Selain kerjadi purpose-campus Jadi gini Kalau misalnya mahasiswa Mau kerja di Jerman Ada dua pilihan gitu Lo mau mandiri Atau lo pake agen Kalau misalnya di agen Mereka tuh penyalur gitu Jadi lo tuh Nanti kerja-kerja itu Di pabrik Misalnya pabrik coklat Misalnya pabrik Kopi Misalnya pabrik kertas Kayak gue dulu Gue kerja di pabrik kertas Gak enak sih kerjanya Di pabrik itu Kerja tuh gak pernah enak Kerjanya kasar gitu Jadi kayak Lo berdiri terus Terus lo pausa itu Cuma setengah jalan Gitu Atau lo Bisa daftar sendiri Lo misalnya ke restoran mana Lo Tanya Lo butuh QC Hilva gak Atau misalnya lo butuh Waiters gak Atau waiter gak Gue pernah juga Kerja di gastronomi Kayak gitu Tapi kalo sekarang Gue lebih prefer Kerja kayak gini Dimana gue Nge-youtube Gue kayak Menganfaatkan Social media gue Dan disitu gue bisa Menghidupi Diri gue sendiri Nindi nanya Kalo disini Biasanya masak apa aja Terus beli bahannya dimana Gue memasak disini Seadanya sih Paling sering masak rawon Kadang masak opor Kadang masak soto Disini gampang Nyari bumbu Semua ada Cuma duitnya ada apa enggak Masih sering Kotong-kotong sama temen SMA Apa enggak Selalu lah Temen-temen SMA gue tuh Asik-asik Temen-temen Baik gue Temen-temen dekat gue Itu semua dari SMA Ica nanya Kalo sekolah di luar negeri tuh Penting gak ngeliat Peringkat college-nya Tergantung kalo misalnya Lu itu mau balik lagi Ke Indonesia Menurut gue pribadi ya Dari yang gue liat Itu gak penting Lu tuh dari Lulusan dimana Di Uni mana Atau di Eva mana Yang diliat itu Ujung-ujungnya lu itu Lulusan Jerman Dan ujungnya diliatin Lu sendiri gitu Lu capable apa enggak Tapi kalo lu di Jerman Mungkin diliat Lulusan mana Tapi tetep ujung-ujungnya Balik lagi ke lu gitu Misalnya kalo ternyata Orang lulusan sini Lebih bagus Daripada lu Yang misalnya lulusan Uni Lebih bagus Tetep orang itu Yang akan di keep Kalo gue Pas gue daftar Gue liat Uni-nya Gue gak yang asal daftar Waktu itu kan Gue di college Gue di TU TU bagus Terus gue kuliah Di FU FU bagus Terus kalo gue sih Menganggap itu penting ya Tergantung lah lu Mau nya gimana Sebenernya Balik lagi ke lelunya Terus Umi nanya Apakah kita bisa Belajar bahasa Jerman Taka tutor Bisa-bisa aja Tapi menurut gue Kalo lu belajar benar-benar sendiri Lu gak punya Gespräch partner Atau lu tuh gak punya temen Yang bisa lu ajakin Bahasa Jerman Which is Sebenernya agak Shade Karena bahasa Jerman itu Semua bahasa sih Kalo lu cuman pelajarin Teorinya Atau grammar-nya Dan lu gak belajar Cara ngomongnya Sayang Ujung-ujungnya gak bisa lu pake Karena lu gak tau Sebenernya cara Pronounstation-nya kayak gimana Especially Jerman Dimana kayak ada Kuhum laut Ada U Ada E Ada E Kayak pengucapan R-nya Misalnya kayak Bahasa Bahasa itu Tulisannya Sprache Tapi lu gak tau Gimana cara ngomongnya Sprache Atau misalnya Z Koran Koran itu Zeitung Tulisannya Zeitung Banyak orang Pastinya ngomongnya Zeitung Banyaknya Zeitung Atau Neuer Tulisannya itu Neuer Tapi bacanya Neuer Butuh tutor sih Menurut gue Nindi nanya Gimana caranya Jaga kesehatan Negara 4 musim Caranya adalah Minum vitamin C Nisa Olozia Nanya Waktu di TB Kan keterima FSRD Di Jerman kok gak ngambil art Design juga Karena Gatau At that time Tiba-tiba interest ke kimia aja Gitu Terus kayak I'm done with drawing Gitu I'm done with art Jadi kayak Bye Terus taunya sekarang Jadi suka lagi sama art Ayo Angelia nanya Di Jerman itu Ada gak festival tahunan Yang menurut kakak unik Di Jerman itu Banyak banget Ada festival Terus ada juga Festivalnya Tergantung Bundeslandnya Jadi misalnya Di Köln Kayak waktu itu Ada festival Apa ya Suatu festival Yang mirip banget Kayak yang di Maastricht Kayak orang-orang Kake kostum Nah di Berlin Gak ada Atau kalau misalnya Di Berlin itu Setiap tanggal berapa Itu ada Karnaval Derkulturan Jadi Orang-orang dari Belum lain negara Itu einfach Street Karnaval aja Gitu Jalan-jalan Di daerah Kuatisbet Terus mereka kayak Pake kostum Nasionalnya mereka Terus ada juga Karena kalau buat orang-orang Gay sama lesbian Itu juga ada Nia nanya Pernah gak Ngerasa turun banget Imannya Terus kakak bakalan Apa buat bikin Smartman lagi Sering Sering It works every time Kalau misalnya Iman lu lagi turun Itu baca Quran Kalau dia nanya Gimana pendapat kakak Tentang ahok Menistahkan agama Ini Gue mungkin akan Dapet hate dari sini Gue gak tau Menurut gue pribadi Mau dia bermaksud Menistahkan atau enggak Ketika lo sudah Menjadi public figure Lo sudah menjadi orang Yang semua mata Tertuju pada lo Sebisa mungkin Hati-hati Kalau ngomong Dan gue lihat Si bapak ini tuh Kalau ngomong kurang hati-hati Ya mungkin ini kayak Kayak mau mentegguran aja Buat dia Selamanya dia mungkin Kalau ngomong Terlalu cek plastik gloss Terus Menurut kak Gita Orang yang terlalu suka Anggurusin deku orang Atau sisik anaknya Diapain I don't know Susah lah Kalau misalnya Udah naturenya dia Kayak gitu Shapit nanya Hi I'm from Malaysia Did you get paid By making videos on YouTube How much How much No I'm not gonna tell you Because it's private Yeah I get paid Alvin nanya Kak Gita Coba bilang gini Yo easy Gue udah siap Yo Guys Gue udah siap guys Riat Yo Easy gue bro Easy Kak Gita prinsip hidup Apa ya Yang bisa fleksibel Buat dipake Ke part-part hidup Apapun Yang bisa tetep kita pake Biarpun Jaman terus maju Si dia Katrunada Terlihat seperti muslim Ya itu aja Ngikutin nilai-nilai islam Insyaallah mah Lancar-lancar aja hidupnya Vina nanya Jerman kan punya muslim beda Terus pernah mengalami Perubahan kulit gak Kulit gue tuh dulu Pas di Indo Bener-bener oily Doang Terus Pas ke Jerman Jadi combination Jadi ada part yang normal Terus ada part yang oily Dila nanya How many countries have you been to? I've been to Malaysia I've been to Singapore Germany of course Terus Austria Italy France And then Switzerland Liechtenstein Terus The Netherlands Czech Republic China United States of America Kayaknya itu yang gue inget Mungkin ada lagi Apa kayak situ lah Mbak bahas tentang telekomunikasi di Jerman dong Apa disana banyak juga outlet pulsa Kayak di Indo Di Jerman Itu sama aja kayak di Indo Ada banyak outlet pulsa Tapi dia official Jadi kalo misalnya maksud outlet pulsanya itu adalah Mbak-mbak yang jualan pulsa di jalan tuh gak ada Batere kamera gue abis Abis sebelum gue Ngebikin closing Terima kasih buat yang udah kirim pertanyaan Mungkin gue akan ngebuat Q-on yang lain Karena ternyata gue masih dapet pertanyaan Ada banyak Sampai ketemu di video-video selanjutnya Dadah 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 Sub indo by broth3rmax